Intro Lalu pemirsa untuk mengetahui terkait dengan penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump yang saat ini kembali menjadi kandidat Presiden Amerika Serikat kita bergabung dengan jurnalis VOA Nova Purwadi langsung dari Washington DC Amerika Serikat Nova saat ini informasi yang Anda kumpulkan dari sana seperti apa kondisi Trump pasca penembakan? Ya Marsha dan juga pemirsa Metro TV dari Secret Service atau para pengawal Presidenan mereka mengatakan bahwa kondisi mantan Presiden Donald Trump baik-baik saja seperti Anda lihat tadi kejadian ini hanya berlangsung beberapa jam lalu di Pennsylvania, Butler County yang adalah sebuah wilayah di dekat kota Pittsburgh, Pennsylvania lalu tiba-tiba ada suara letusan keras dan diduga merupakan senjata masih cukup simpang-sinyur detail dari kejadian ini sendiri tapi dari kepolisian Butler County sendiri dikutip oleh sejumlah media di Amerika Serikat maupun di Inggris, The Guardian juga bahwa pelaku penembakan telah meninggal dunia lalu juga salah satu peserta dari kampanye ini juga meninggal dunia ini dulu yang baru diketahui sementara apakah memang Donald Trump menjadi sasaran dari penembakan ini ataupun bagaimana penembakan ini detailnya masih simpang-sinyur, masih diselidiki oleh kepolisian dan juga oleh Secret Service begitu Marsha baik saat ini kondisi Trump baik-baik saja ya menurut juru bicaranya kemudian juga tadi Anda sampaikan pelaku penembakan sekaligus ada satu peserta kampanye yang meninggal dunia nah lalu perkembangan terkininya seperti apa pengamanan yang diberikan kepada Trump pasca penembakan ini meskipun kondisinya baik-baik saja ya sudah ada mekanisme di Amerika Serikat bahwa begitu seorang calon presiden diantara pusat capres muncul sebagai kandidat yang nantinya disebut disini sebagai presumptive nominee atau orang yang diasumsikan sudah akan menjadi calon presiden resmi mereka langsung mendapatkan pengamanan dari Secret Service pasukan pengawal presiden dan itu juga yang telah dilakukan kepada Donald Trump selain dia sendiri juga sebagai seorang mantan presiden dan memang acara-acara kampanye seperti ini memang selalu diamankan oleh paspam pres begitu sudah ada beberapa reaksi dari banyak tokoh di Amerika Serikat termasuk diantaranya Presiden Joe Biden yang menyatakan dia berharap Trump baik-baik saja dan segera pulih lalu juga dari mantan Presiden Barack Obama yang mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan politik di Amerika Serikat banyak reaksi lainnya yang tentunya akan terus keluar selama beberapa jam ke depan tadi juga Presiden Biden saat pertama ditanya soal kejadian di Pennsylvania ini ia belum mendengarnya tapi kemudian ia diberi briefing langsung oleh aparat penegak hukum lalu juga Wakil Presiden Kamala Harris juga diberi tahu langsung menaik kejadian ini dan langsung memberi reaksinya kita lihat selanjutnya baik penyelidikan dari kepolisian di Butler County Pennsylvania dan juga dari aparat federal apa yang sebenarnya berada di balik aksi penembakan ini dan apakah memang ditujukan kepada mantan Presiden Trump, Marsha? baik, Nova kami ingin sedikit mendalami ya terkait dengan pelaku ini apakah sudah diketahui identitas dari pelaku penembakan berapa orang sebetulnya kemudian ini masih didalami ya motifnya tapi mungkin apakah ada peristiwa sebelum Trump memberikan speech hari ini yang kemudian memicu terjadinya penembakan ini? memang publik ketahui identitas maupun motif apalagi yang mestinya akan didalami oleh penyidik tapi memang Donald Trump ini dalam berbagai kampanyenya terutama 2016 bahkan saat dia pertama maju sebagai calon Presiden Partai Republik lalu saat itu akhirnya dia menang tapi dia juga menghadapi berbagai aksi kekerasan dalam kampanyenya sempat ada suara lekusan keras yang meski belum dikonfirmasi apakah merupakan tembakan dari pistol akhirnya Secret Service waktu itu juga langsung melindungi Donald Trump seperti yang baru saja terjadi di Pennsylvania itu lalu juga ada insiden di mana seorang warga yang membawa senjata kepada acara kampanye Donald Trump akhirnya harus diamankan oleh polisi sebelum dia sempat masuk ataupun melakukan niatannya bila memang dia berniat untuk melakukan penembakan memang karena iklim politik yang demikian panas dan terpolarisasi ada insiden-insiden seperti ini tapi ini memang sesuatu yang sebetulnya sangat jarang di Amerika Serikat meskipun Donald Trump juga pernah mengalami tidak seserius ini pada pemilu 2016, Marsha artinya Nova selama Anda mungkin meliput begitu ya atau mengikuti perjalanan pemilu bagaimana iklim demokrasi di Amerika Serikat dari setiap pemilihan umum ini terkait dengan insiden serangan-serangan terhadap kandidat terutama calon presiden relatif jarangkah terjadi di sana atau sebetulnya sebelumnya dengan kandidat-kandidat lain pernah terjadi? kalau untuk siklus pemilu-pemilu modern sangat jarang terjadi seperti saya sebut hanya 2016 ada berbagai insiden ini pun tidak seserius sekarang yang kita lihat ada berbagai foto yang sudah diedarkan lewat Associated Press, Reuters, dan lainnya memperlihatkan telinga Donald Trump luka, berdarah begitu dan ini jarang terjadi di Amerika Serikat modern mungkin tahun 1960-an, 1970-an kita ada sehingga yang saat itu juga sangat terpolarisasi itu banyak terjadi pembunuhan bermotif politik termasuk terhadap bakal calon presiden RFK atau Robert Kennedy Robert Kennedy dia juga menjadi korban pembunuhan yang juga bermotifasi politik tapi ini sebetulnya sesuatu yang sangat jarang terjadi di Amerika Serikat kekerasan terhadap calon presiden bahkan saat kampanye apalagi yang kampanye memang sudah menjalani pengamanan ketikian berlapis-lapis tajam dan juga melibatkan secret service biasanya memang ini sesuatu yang sudah bisa dicegah sebelumnya seperti kejadian, salah satu kejadian yang saya sebutkan sebelumnya itu yaitu seseorang membawa senjata ke dalam gedung tempat Trump akan berpidato yang sudah diamankan dulu oleh polisi aparat terwajib sebelum dia bisa masuk ke arena pidato Trump sehingga pengamanan begitu ketat sehingga ini memang sesuatu yang mengagetkan bagi banyak pihak dan sama sekali dan sangat tak terduga begitu Marsha bisa terjadi di era modern saat ini baik, terutama karena tadi ya sudah ada pengamanan mekanisme yang ditentukan untuk memastikan keselamatan dari setiap kandidat atau calon presiden untuk Amerika Serikat Nah Nova tadi di awal laporan Anda sempat Anda sebutkan juga ya bahwa dari gedung putih atau presiden Joe Biden ini sudah mengetahui terkait dengan insiden ini sudah mendapatkan brief atau informasi tapi apakah sudah ada statement menanggapi atau tanggapan dari presiden Joe Biden yang juga menjadi rival dari Trump di Pilpres tahun ini? Ya presiden Biden baru saja mengeluarkan pernyataan yang sudah disebarkan lewat Twitter atau X pernyataannya ia telah diberitahu mengenai penembakan terhadap kampanye Donald Trump di Pennsylvania dan ia bersyukur mendengar bahwa Trump aman dan kini dalam kondisi baik-baik saja lalu presiden Biden menyatakan ia berdoa untuk Trump dan keluarganya dan semua yang ada di kampanye tersebut sembari kita semua menunggu informasi lebih lanjut soal penembakan ini dia juga mengatakan ia dan ibu negara Jill Biden sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Secret Service karena bisa mengamankan Donald Trump dan dia juga mengatakan seperti saya katakan tadi Barakubama juga mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan seperti ini dalam politik di Amerika Serikat dan warga Amerika harus bersatu sebagai satu bangsa untuk mengutuk terjadinya kejadian seperti ini jadi kita lihat meskipun terjadi persaingan sengit antara keduanya yang merupakan rematch atau tarung ulang sebelumnya mereka bertarung pada 2020 dan saat itu kondisinya dibalik Trump sebagai pertahanan saat ini Biden sebagai pertahanan tapi Biden juga mengecam dan mengajak semua orang bersatu mengutuk terjadinya aksi kekerasan seperti ini Marsha Baik, sudah ada statement ya artinya dari Presiden Joe Biden yang mengecam insiden penembakan terhadap Trump kemudian juga menyebutkan ada mekanisme pengamanan dari Secret Service Nah, kami ingin kembali mendalami NOVA terkait dengan Secret Service atau pengamanan yang diberikan untuk kandidat Kalau kita melihat Presiden Trump ini sebagai mantan presiden ia sebagai calon presiden juga merupakan mantan presiden dari Amerika Serikat Nah, apakah ada semacam bentuk pengamanan yang ekstra diberikan kepada seorang figur atau tokoh yang juga merupakan mantan presiden? Ya, seperti juga di Indonesia ada mantan presiden diberi juga pengamanan dari Pas Pampres meskipun tentunya tidak seketat lagi seorang presiden yang sedang menjabat demikian pula di Amerika Serikat mantan presiden dan mantan ibu negara juga mendapat pengamanan dari Pas Pampres dalam hal ini Secret Service sehingga apalagi begitu seorang dalam hal ini sesuatu yang memang jarang terjadi dalam politik Amerika bahwa seorang mantan presiden lalu maju lagi sebagai seorang calon presiden dan ia akhirnya lolos dalam proses verifikasi atau pencalonan internal dari partainya kemudian harus mendapatkan perlindungan berlapis lagi dari Secret Service itu memang sudah menjadi salah satu pertimbangan dari pengamanan untuk Pas Pampres atau Secret Service dan kami juga baru menerima kabar Marsha dan pemirsa Metro TV bahwa Presiden Joe Biden akan segera memberikan keterangan secara langsung mengenai insiden di Pennsylvania ini mengenai penembakan insiden penembakan yang akhirnya dikecam oleh Presiden Biden juga bahwa tidak ada tempat untuk kekerasan politik di kekerasan seperti ini dalam perpolitikan Amerika Marsha baik dan Nova walaupun kondisi Trump ini baik-baik saja menurut keterangan resminya tapi apakah sudah ada pernyataan juga ini untuk kampanyenya akan dilanjutkan atau seperti apa Nova? Ya itu yang belum kami dengar dari kubu Trump tapi mungkin Anda juga sudah mengetahui bahwa pada pekan depan akan ada konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee negara bagian Wisconsin ini memang sudah direncanakan sebelumnya akan berlangsung hari Senin mendatang hingga Kamis mendatang dengan berbagai agenda yang agenda puncaknya adalah pengukuhan peresmian Donald Trump sebagai calon Presiden Partai Republik di Milwaukee dalam konvensi di Milwaukee negara bagian Wisconsin dan sejauh ini belum ada rencana perubahan atau pergeseran acara tersebut jadi kita lihat juga nanti kapan Donald Trump akan tampil kepada publik juga setelah insiden ini tapi yang pasti minggu depan menjadi minggu yang padat baginya karena ada acara begitu padat yang merupakan pengukuhan dirinya sebagai capres dari Partai Republik di Milwaukee Wisconsin jadi apakah akan berpengaruh itu tentunya kita lihat minggu depan tapi tampaknya acara RNC Republican National Convention tetap akan berlangsung sesuai jadwal semula kecuali kalau kita mendengar sebaliknya dari kubu Trump begitu Marissa baik agenda yang sangat penting ya terutama untuk menentukan juga apakah Trump ini akan secara resmi begitu ya dicalonkan dari Partai Republik dan Nova kalau kita melihat di tempat kejadian perkaranya sendiri ini di negara bagian Pennsylvania bisa Anda gambarkan bagaimana sebetulnya profil masyarakat atau para pemilih di sana apakah mereka memang mayoritasnya ini pendukung Trump begitu atau kemudian sebaliknya sehingga bisa kita kaitkan dengan kejadian ini yang membuat mungkin ada pihak-pihak yang memang tidak menginginkan keberadaan Trump di sana bagaimana Anda menggambarkan profil pemilih keberpihakan mereka terhadap Trump di Pennsylvania Marissa dan pemiksa Metro TV ada pepatah menarik dalam perpolitikan di Amerika bahwa jalan menuju Pennsylvania Avenue yaitu tempat alamat dari gedung putih White House adalah 1600 Pennsylvania Avenue jalan menuju Pennsylvania Avenue harus terlebih dulu lewat Pennsylvania karena di dimana kemana arah Pennsylvania warga Pennsylvania kemana mereka mendukung itulah biasanya yang menjadi pemenang presiden ini karena Pennsylvania termasuk negara yang disebut sebagai battleground state atau negara bagian yang perlu diperbutkan juga disebut swing state atau negara bagian yang bisa mengayun ke partai republik maupun mengayun ke partai demokrat partai republik dalam hal ini adalah Donald Trump lalu partai demokrat adalah Joe Biden dan karena itu ini merupakan negara bagian yang sangat diperbutkan setiap pemilu meskipun dalam pemilu-pemilu terakhir selalu cenderung mendukung partai demokrat hanya hanya saja 2016 tiba-tiba Pennsylvania yang tadinya selalu menjadi bisa dianggap sebagai kantong aman bagi partai demokrat akhirnya swing atau mengayun ke partai republik pemilih Donald Trump dan itu sangat mengejutkan saat itu bagi para tokoh partai demokrat karena mereka menganggapnya tadinya sebagai milayah yang aman dan seperti negara bagian lain profil dari pemilih di negara bagian ini sedikit ada dikotomi kota-kota besar seperti Pittsburgh dekat county ini dan juga Philadelphia yang banyak warga Indonesia ada di sana juga Philadelphia dan Pittsburgh kota-kota seperti itu dan juga kota-kota yang ada kampusnya mereka cenderung mendukung partai demokrat demikian juga banyak warga kerah biru yang berbasis manufaktur anggota serikat mereka juga kuat mendukung partai demokrat sementara ada warga di daerah pedesaan atau rural daerah peternakan dan semacamnya mereka cenderung lebih ke partai republik dinamika yang sama ada juga di berbagai negara bagian dekat situ termasuk New York orang menangalnya hanya sebagai New York City saja tapi New York sebagai negara bagian juga memiliki profil pemilih yang bervariasi di daerah perkotaan cenderung lebih memilih partai demokrat di daerah pedesaan lebih condong ke partai republik sehingga disitulah Pennsylvania ini menjadi sebuah battleground state sebuah swing state yang selalu diperbutkan setiap pemilihan dan Anda akan amati bahwa semakin mendekati pemilu negara bagian negara bagian seperti inilah yang akan selalu didatangi oleh calon presiden baik dari partai demokrat maupun partai republik karena mereka ingin memastikan bahwa undecided boarders atau pemilih yang belum menentukan pilihannya bahkan sampai saat terakhir bisa diyakinkan untuk memilih capres yang sedang berkampanye di negara bagian tersebut jadi seperti itulah komposisi profil dari pemilik di Pennsylvania yang cukup kompleks meskipun Joe Biden adalah bisa disebut sebagai putra daerah karena meskipun ia sekarang tinggal di Delaware dan negara bagian kampung halamannya saat ini adalah Delaware ia lahir di Scranton Pennsylvania juga jadi begitulah profil dari Pennsylvania ini yang merupakan salah satu negara bagian yang selalu diperbukan setiap Pilpres Malaysia baik terima kasih atas informasi Anda Nova Purwadi menggambarkan bagaimana situasi terkini pasca insiden penembakan terhadap kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump kita akan nantikan update informasi dari sana sekali lagi terima kasih Nova Purwadi jurnalis VOA melaporkan langsung dari Washington DC terima kasih